Selain membantau harga beras, Ibnu Sina dan sejumlah unsur Forkopimda juga membantau harga telur ayam di pasar Sentra Antasari. Dikitahui harga telur ayam saat ini sudah mencapai Rp29.000 per kilogram. Harga tersebut dipastikan akan meningkat di tingkat pengecer. Kenaikan harga tersebut sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Dikitahui sebelumnya, harga telur ayam beras berada di kisaran Rp26.000. Menurut pedagang, selain tingginya permintaan, kenaikan diduga terjadi lantaran stok telur ayam juga mulai berkurang. Emras, kalau di titik tetap saja ada naik. 5 ayam yang naik ke banar ini. Jika mulai Rp26.000 sampai Rp27.000, Rp28.000 sampai Rp29.000 terakhir ini. Tiga puluhan lebih risa kalau ini ke warung. Kalau ini telur dari mana? Jawa, Jawa juga. Kalau dari lokal, kosong? Lokal ada juga, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak. Banyak Jawa banget, barang-barang. Tentang tahu apa kalau ini bisa ada kemungkinan kalau masih kosong barang-barang bisa ada harga naikannya. Kalau 9 ini lebih tinggi? Lebih tinggi ada nih, sampai Rp27.000 saja, kadang-kadang. Di titik biasanya ada naik. Sementara untuk harga bawang putih dan bawang merah juga turut merangkak naik. Seperti harga bawang merah, yang awalnya Rp30.000 sekarang mencapai Rp33.000 hingga Rp35.000 per kilo. Sedangkan untuk bawang putih dari Rp20.000 saat ini Rp25.000. Sebelumnya Rp30.000 saja. Eh, Rp33.000, Rp35.000 bayangnya itu. Bukti Rp20.000 sebelumnya ini Rp25.000. Itu sih dia kapan naiknya dulu? 5 harian lah bawang putih. Tapi nanti di prediksi bakal tamper terus naik atau? Tidak tahu kalau turun, turun akan jual. Nah, kalau naik, naik. Diperkirakan kenaikan harga kebutuhan pokok masih akan terjadi hingga Natal dan tahun baru mendatang. Zain Pahlevi, Duta TV, Banjarmasin.